Lillahi mafissamawati wa mafil'ar Mendengar virus corona Bagi kita orang yang beriman Sudah langsung Virus corona demi Allah Itu adalah ciptaan Allah Tidak ada makhluk yang ada di alam ini Kecuali Allah yang menciptakan Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya Yusabihu lahu mafissamawati wa mafil'ar Bertasbih Virus itu dalam keadaan bertasbih Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena Tanpa izin Allah tidak ada mudarat Siapa yang meninggal kena virus? Pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal Pada waktu yang ditetapkan Didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah Lewatnya, lewat sakit, kena virus Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu Tetap terjadi Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan Panik tidak menyelesaikan masalah Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini Oh makan tidak terjaga Hidup yang kotor Dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya Efeknya Sempurnakan syariatnya Hidup bersih Makanan bersih Sikap bersih Plus Doa yang banyak Karena virus itu tidak akan menyentuh kita Tanpa izin pemilik diri kita Tubuh ini milik Allah hadirin Bukan milik kita Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun Tanpa izin pemiliknya Tubuh ini tidak bisa mati Kecuali dengan izin pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mendengar virus corona Yang harus diingat bukan virusnya Tapi pencipta Penguasa Pengilik segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala Tenang Kalau sangat sibuk dengan virus Sangat sibuk dengan Wuhan Sangat sibuk dengan masker Bukan dilarang pakai masker Tapi tidak akan menghalangi Apa yang Allah tetapkan untuk terjadi Maka yang paling penting adalah Zikrullahnya Hadirin tanpa virus pun kita akan mati Semua pasti mati Mati Husnul Khotima Atau sebaliknya Itu yang kita pikirkan Waktu sudah tertulis Oleh karena itulah Bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah Tidak tersambungnya Hati Pikiran Sikap kita dengan Allah Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar Jangan takut oleh masalah hadirin Semua masalah Sepenuhnya Ada dalam genggaman Allah Dan terjadi pun dengan izin Allah Allah menciptakan masalah bagi kita Supaya kita dekat dengannya Supaya kita makin banyak sujud Banyak merunduk Bahayanya kelapangan Justru membuat orang lupa Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang Pesawatnya nyaman Udara diatas tidak ada gelombang Tidur Dengar musik Lihat TV Video Allah berikan guncangan Kita lihat Pasti semua menyebut nama Allah Berkah Allah suka orang menyebut namanya Allah suka orang memohon kepadanya Allah suka orang bersimpu sujud Menghibat pertolongannya Dan itu sebetulnya Yang membuat hidup kita ini menjadi lebih bernilai Yaitu selalu terkait kepada Allah Allahu 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 Allah